Hai ketemu lagi di channel youtube belajar bonsai bersama saya Isna ini kali ini saya masih di kebun Mas Fardy rencananya hari ini Mas Fardy mau nunjukin ke teman-teman semuanya cara menambah akar asem jawa nanti caranya mungkin dengan ditempel ya di tempel dari mungkin bisa ditunjukin bibitnya ini dari ini yang dari biji kita semai di polybag yang ini semainya udah berapa ini udah sekitar 7 bulan 7 bulanan jadi nanti akan nambah akar yang ini asem jawa dari hasil cangkok katanya Mas Fardy ada beberapa tempat akarnya kosong gitu ya jadi mau ditambah dengan cara ditempel dengan asem jawa dari biji hai 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 tapi agak dalam ya Mas Pardu ya Iya dalam di dalamnya kayu nah ini ntar kalau kambium dari kami udah nabrak itu udah bisa nyatu Mas ya kalau belum kalau cuma ditempelin toh itu enggak bisa nyatu oh gitu ya beda sama vikers kalau vikers di nempel doang bisa bisa nempel ini bibitnya bibitnya kita lepas dari polybag kita tanem di sampingnya tanem di sampingnya kita dimasukin ke dalam gini caranya dalam gini kita uruk aja dulu biar enggak terlalu kering akarnya tadi selanjutnya kita jepit sama paku ya Mas ya Oh pedi paku Iya biar enggak keluar itu sampingnya aja biar enggak aneh Oh di jepit aja ya jepit aja enggak dipaku di batangnya kayak nambah kikes ya iya cepet aja mas jepit kanan kiri Hai selamat menikmati nah itu nanti untuk pakunya itu kemungkinan mau dilepas apa dibiarkan tenggelam juga nantinya dibiarkan tenggelam aja ini ntar kan kambium jalan gitu tabrakan yang batang besarnya ya kalau udah jadi satu udah nggak kelihatan itunya nggak kelihatan lukanya udah ngelembung itu kambiumnya kulitnya kita ini kita potong oh dipotong yang tempelannya tapi pakunya nanti dibiarkan dibiarkan oh gitu nah untuk cara seperti ini Mas Fardy yang udah dicoba di pohon apa aja atau yang yang bisa ya kalau kalau ini bisa di itu pikir juga bisa jelas lebih mudah lebih mudah asem terus ulmus juga bisa rata-rata mungkin semua bisa ya ya rata-rata semua bisa seperti ini nah kalau ini misalnya asem Jawa pengalaman Mas Fardy asem Jawa sebesar ini kemudian tempelannya sebesar itu nanti kemungkinan mulai menutup itu sekitar berapa ya kalau gini sekitar 8 bulan atau 9 bulan ya Mas ya kalau gitu soalnya kan asem Jawa lain sama vigas kambiumnya jalan itu lain sama vigas lebih lambat asem Jawa terima kasih banyak Mas Fardy nanti mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa buat video update-nya untuk perkembangan tempelannya iya iya oke terima kasih banyak Mas Fardy ya sama-sama Mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati